Setelah heboh memiliki sepatu mewah Dior melebihi harga sawah di kampungnya, tidak banyak yang tahu Lesti Kejora sudah didapuk jadi Duta Petani Milenial loh. Predikat Duta Petani Milenial ini diberikan langsung ke Menterian Pertanian, yang bahkan sertifikatnya disampaikan langsung Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Bogor, Jawa Barat pada 22 September 2023. Menariknya, Lesti bukan hanya punya dua sepatu mewah Dior dengan masing-masing harga Rp 15 juta, seperti yang dibagikan akun Instagram Lesti Fashion. Harga tersebut menurut Lesti cukup untuk membeli sawah di kampung halamannya, yakni Cianjur. Menariknya bukan hanya sepatu mewah Lesti saja yang terbilang mahal. Ia juga kedapatan memiliki dua pasang sandal Hermes, dengan masing-masing harga Rp 10 juta. Dua pasang semenurut unggahan akun Instagram Fashion, Lesti Kejora, sandal mewah Hermes ini masuk kategori Oran Sandals dengan harga Rp 510 juta atau setara Rp 10,1 juta. Tidak hanya itu, akun tersebut juga mengungkap total harga outfit pelantun Kejora itu, dengan masing-masing unggahan dilengkapi tas mewah. Dari mulai tas Chanel seharga Rp 6.550 setara dengan Rp 94,9 juta. Lalu ada juga tas Hermes saat dirinya berpose dengan Rizky Bilar. Tas itu masuk kategori Hermes Black Swift Letter Bag seharga Rp 12.750 atau setara Rp 183 juta karena memiliki warna klasik yaitu hitam. Di sisi lain, sebelum menjadi artis ibu kota, Lesti Kejora mengawali karir sebagai penyanyi di kompetisi dangdut. Saat itu dirinya masih sebagai artis belia asal Cianjur, Jawa Barat yang meniti karir di Jakarta. Siapa sangka cengkok dan suara Lesti berhasil membawanya sebagai salah satu artis tersohor di ibu kota, termasuk juga jadi penyanyi da ketenarannya juga semakin bertambah setelah dirinya rela melepas masa lajang di usia muda, dan menikah dengan Rizky Bilar. Engdut dengan bayaran cukup fantastis, selain itu kabar membanggakan. Datang dari pedangdut cantik, Lesti Kejora. Baru-baru ini Lesti Kejora ditunjuk sebagai duta petani milenial oleh Kementerian Pertanian, Kementan. Kabar ini membuat gaya Lesti Kejora saat main kesawah diungkit lagi. Penobatan Lesti Kejora jadi duta petani milenial dilakukan langsung oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Acara itu berlangsung di lapangan utama BB Biogen, Komplek Bebsip Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Momen Lesti Kejora mendapatkan sertifikat sebagai duta petani milenial dibagikan ke Instagram resmi Kementan pada Kamis, 21 September 2023. Berbagai tanggapan diberikan oleh netizen di kolom komentar unggahan tersebut. Di tengah kabar ini, di media sosial TikTok muncul video saat Lesti Kejora main kesawah bersama Rizky Bilar dan putra mereka, Baby Leslar. Video tersebut berasal dari tayangan YouTube Leslar Entertainment bulan Mei 2022. Kala itu Lesti Kejora sedang pulang ke kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Pelantun hits, Kejora, itu memang diketahui punya sawah cukup luas di sana. Dia pun mengajak anak dan suaminya main kesawah. Lesti Kejora antusias mengajak anaknya keliling sawah. Rizky Bilar menyebut bahwa sawah tersebut nantinya akan diwariskan kepada putranya.